Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo soleh-soleha bagaimana kabarnya hari ini baik sehat Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Arief Rahman guru tematik kelas 2 dan tim tematik kelas 2 pada pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran tematik tema 6 subtema tiga tumbuhan di sekitarku pembelajaran tiga dan empat pada pelajaran ini bisa kalian buka buku untuk tematiknya di tema 6 halaman 125-137 ya sebelum masuk materi Mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Salah soleha ya siapa yang pernah bermain ke pantai ada ada pantai mana coba Iya di pantai laut selatan Iya coba pantai banyak pantai disitu ya Coba mainannya apa disitu bermain apa berenang apalagi bermain ombak apalagi bermain pasir kalau bermain pasir itu mainannya apa coba membuat apa membuat patung dan membuat istana pasir Iya pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya ada dua itu tujuan pembelajaran tiga dan tujuan pembelajaran empat dengan membaca teks siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar dua dengan membaca teks siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar tiga dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda satu kilogram sama dengan sepuluh on satu on sama satu on sama dengan seratus gram yang keempat dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu siswa dapat mengubah suatu ukuran berat benda menjadi satuan tertentu yang kelima dengan mengamati gambar karya tiga dimensi siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif dengan benar yang yang keenam dengan mengamati gambar karya tiga dimensi siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar yang ketujuh dengan mengamati gambar karya tiga dimensi siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar menemukan penggunaan tanda baca dan memperbaiki ejaan pada kalimat perhatikan teks berikut yang pak guru bacakan model plastik plastisin aku membuat model bunga mawar dari plastisin bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga plastisin berwarna hijau tua untuk tangke dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun model plastisin ini merupakan karya seni tiga dimensi bentuk-bentuk yang kau temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam aku suka sekali dengan hasil karya seni dari situ mari kita temukan penulisan tanda titik ejaan dan tanda baca yang benar itu ada sedikit kesalahan dalam teks berikut perhatikan tanda bacanya sudah ketemu anakku tanda bacanya bagaimana iya di hijau itu harusnya setelah hijau itu kan ada huruf besar itu huruf kapital harusnya tanda titik iya disini kita ketemu yang kedua huruf kapital dimana yuk saya ketemu belum iya di setelah pasir yang paling atas itu yang baris pertama harusnya bahannya hurufnya besar dan paling bawah baris paling bawah yang aku harusnya awal kalimat huruf B besar sudah pemanahanku jadi kalau menulis kalimat berat harus memperhatikan tanda bacanya dan huruf kapitalnya menemukan dan mengubah kesetaraan ukuran berat benda iya tadi dalam membuat plastisin itu pasti dibutuhkan berapa berat yang dibutuhkan mungkin berapa on atau berapa gram itu berapa kilo sekarang perhatikan penjelasan berikut 1 kg sama dengan 10 on paham ya anak-anakku iya sekarang pak guru beri contoh 1 2 kg sama dengan berapa on masih ingat 1 kg berapa on iya 10 on berarti 2 on dikalikan 10 on 2 kg dikalikan 10 on sama dengan 20 on yang kedua 30 on berapa kilogram bagaimana caranya mengubah on ke kilogram dengan on nya dibagi karena 1 kg berarti 30 dibagi 10 jadinya 3 kg sudah pahaman aku sudah sudah ya sekarang ke soal cerita perhatikan soal cerita berikut untuk membuat model bunga dan buah ibu guru menyiapkan 20 on plastisin berapa kilogramkah itu berapa anakku iya jawabnya 20 dibagi 10 sama dengan 2 kg ya paham ya anakku ya yang kedua mangga yang dipetik edo 5 kg setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam plastik berapa kantong plastik mangga yang dipetik edo ada berapa mas mbak iya perhatikan kita ajak bersama 5 kg dibagi 5 ons yang ditanyakan berapa kantong plastiknya berarti kita 5 kg itu kita jadikan ons dulu berarti 5 x 10 sama dengan 50 ons berarti 50 ons dibagi 5 ons sama dengan 10 kantong plastik jadi yang dibutuhkan 10 kantong plastik untuk membungkus mangga yaitu iya cara membuat karya patung imajinatif berdasarkan pengalaman tadi kalian sudah belajar menghitung berapa kebutuhan plastik yang untuk membuat patung sekarang kita akan membuat plastik yang karya imajin tersebut alat dan bahannya plastik cara membuatnya pertama adalah menyiapkan alat dan bahan melunakan plastik dengan cara memijat sehingga bisa dibentuk seperti gambar itu yang ketiga membentuk plastik sesuai dengan desain model yang dibuat jadi kalian boleh membuat karya plastik itu seperti ini iya boleh dengan buah atau bunga atau mungkin juga dengan seperti ini mobil atau juga dengan boneka bisa kalian praktekkan ya nanti bisa di foto iya selanjutnya kesimpulan dari materi yang pak guru sama itu kita simpulkan pertama dalam mengubah suatu kesetaran ukuran berat benda menjadi satu yang tertentu harus memperhatikan atau memahami soalnya ya soalnya itu jadikan 1 kilo jadikan on 1 on jadikan gram ya atau 1 kilo jadikan berapa gram ya yang kedua dalam memperbaiki kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung harus memperhatikan ejaan dan tanda bacanya ketika dalam membuat karya patung imajinatif perhatikan cara membuatnya ya tadi sudah Pak Gudud jelaskan cara membuat patung karya imajinatif karena materi sudah tersebutkan semua saatnya evaluasi evaluasinya ada tiga dan juga ada tambahan tugas K4 membuat hiasan atau karya hiasan hewan bung atau benda dari plastisin yang tadi Pak Guru sudah jelaskan tadi ya membuat karya dari plastisin ya kalian foto hak karyanya nanti kirim ke Pak Guru atau Bu Guru di kelas masing-masing Alhamdulillah sudah di akhir pembelajaran hari ini Pak Guru berpesan tetap senangat dan menjaga kesehatan jangan lupa sholat lima waktu dan membantu orang tua mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah